Assalamualaikum, hai semuanya ketemu lagi di dapurnya Melvin Chan Family kali ini saya akan share resep ini resep sob janda yang pastinya enak dan wajib dicoba, tapi seperti biasa, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, juga tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan semua video terbaru dari saya disini saya pakai iga sapi ini beratnya 1 kg ya, ini sudah saya cuci bersih kemudian sebelum kita olah, ini dagingnya mau saya rebus dulu saya masukkan ke dalam panci yang sudah airnya ini sudah mendidih ya jadi ini kita rebus agar dagingnya ini, daging di iganya ini lebih empuk bagi yang punya presto proses memasaknya boleh pakai presto agar lebih cepat empuk ya kalau gak punya presto boleh seperti ini tapi prosesnya ini agak lama nah ini kita tutup kita tutup rapat kalau airnya mendidih keluar boleh kita miringkan sedikit terbuka sedikit ya nah kalau sudah kurang lebih 30 menit kita aduk-aduk dulu lalu kita masukkan kembang lawang 2 kapolaga 2 cengkehnya 5 buah kayu manisnya 1 jari telunjuk lalu jahe 1 jempol kita geprek garam masukkan dulu 1 sendok kecil agar lebih berasa daging iganya kita aduk rata kemudian kita tutup rapat lagi kalau airnya keluar lagi kita buka sedikit lagi ya tutupnya ya biar gak menggelgak keluar nah ini prosesnya ini gak nyampe 1 jam ya proses merebusnya memang agak lama tapi ini supaya tekstur dari dagingnya ini empuk nah kalau sudah seperti ini tekstur dagingnya ini sudah empuk ya sudah agak empuk gitu belum sempurna sih empuknya nah kalau sudah seperti ini dia kulit daging dagingnya ini dengan iganya agak melekang gitu agak terpisah nah kalau sudah seperti ini kita diamkan sebentar kita siapkan dulu bumbu yang akan kita haluskan disini saya pakai 4 siung bawang merah kemudian 6 siung bawang putih lalu biji pala kalau ada yang kecil boleh 1 putir kalau yang besar kita ambil separoh lalu tambah sedikit kita haluskan seperti ini kemudian ini kita tumis pakai minyak goreng secukupnya aja ya bumbunya kita tumis sampai berwarna kekuningan nah kalau sudah seperti ini kemudian kita masukkan ke dalam rebusan iga sapinya tadi ini iganya sudah empuk ya tapi belum empuk sempurna nanti kita prosesnya proses pengepukannya kita masak bersamaan dengan sayurannya disini saya pakai sayur wortel dan kentang ya tapi saya masukkan wortel dulu agar lebih empuk ya karena wortel dan kentang lebih lama proses empuknya ini wortel tambahkan air sedikit lagi kemudian ini kita masukkan garam satu senda kecil lalu penyedap rasa saya pakai rohiko kalau mau kalau mau pakai merek lain juga boleh saya pakai satu sachet kecil ya kemudian lada kunyah disini saya pakai satu senda kecil gula pasir satu senda kecil kita aduk rata agar bumbunya ini tercampur sempurna kita biarkan sampai wortelnya ini setengah matang kemudian disini kita siapkan sabi rawit hijaunya disini saya pakai 20 buah kita uluk ya kita uluk kasar aja kalau bagi yang ada cabai hijau keritingnya boleh ditambahkan tapi kalau tidak ada pakai ini aja juga sudah bisa nah kita haluskan seperti ini saja kita lihat wortelnya kalau wortelnya sudah setengah matang kita masukkan kentangnya kita masukkan semua kentangnya kemudian kita masukkan cabai rawit hijaunya ya yang sudah kita uluk kasar tadi kemudian disini saya pakai bawang bombay saya pakai seperempat dari satu buletan yang ukuran besar lalu saya masukkan lagi cabai rawit hijaunya ini yang buletan aja kalau rasanya kurang pedas boleh tinggal di peletesin aja gitu ya untuk mempersingkat durasinya nah ini kentang dan wortelnya sudah empuk kalau sudah empuk seperti ini matikan kompor koreksi rasa jangan lupa terakhir kita taburi dengan daun bawang dan daun seledri lalu pakai bawang goreng daun seledri saya pakai 3 batang daun bawang 1 batang kita aduk rata seperti ini ini rasa dan aromanya ini juara ya aromanya ini benar-benar enak rasanya pasti enak pedas gurih pokoknya wajib dicoba untuk resep-resep selengkapnya dari video ini teman-teman boleh lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saya ada cantumkan lengkap di kolom deskripsi ya nah sobjanda ini disajikan dengan perasan air juduk nipis ini rasanya ini lebih enak lagi lebih berasa sempurna ya kalau menurut saya oke sampai disini dulu video dari saya ketemu lagi di next video semoga resep ini bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba